Garisan depan adalah nantinya akan kita lihat bersama drum band gabungan Taruna TNI-PORI yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. Ya kita akan melihat bersama-sama kereta Kijagarasa akan bergerak meninggalkan Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Ya ini adalah pasukan drum band yang tadi sudah diceritakan oleh Valerina Daniel dimana ini adalah gabungan Taruna TNI-PORI yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. Lengkap dengan kostum drum band ya. Betul sekali dan nantinya pada barisan berikutnya kita akan melihat pasukan berkuda. Ya kita lihat bersama-sama Bapak Ibu undangan yang berbahagia dan pemirsa di seluruh Indonesia pasukan kirak budaya mulai bergerak meninggalkan Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Saat ini kita melihat pasukan kirak budaya yang tadi dari drum band, gabungan Taruna TNI-PORI yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. Selanjutnya kita juga bisa lihat bersama adalah pasukan berkuda yang mengawal kereta ke Canaki Jagarasa dengan komandan pasukan berkuda adalah Danden Kavkut Pusen Kav Lekol Kavaleri Danang Prasetyo KSH MTR Opsla yang menunggang kuda bernama Gunung Tambora. Ini adalah barisan berikutnya yaitu pasukan tradisional pas pampres pakaian Satria Nusantara. Satria Nusantara merupakan gambaran para Satria di setiap pulau yang mempunyai jiwa kepemimpinan sejak nenek moyang kita yang membela kepulauannya demi tanah air Indonesia. Kita saksikan antusian pewarga DKI atau warga ibu kota Jakarta dan juga warga dari luar Jakarta yang datang dan seluruh penjuru negeri sangat tinggi untuk menyaksikan kira budaya yang sudah berada di Monumen Nasional maupun sudah ada berbaris dari pagi hari tadi di sepanjang jalan dari arah Monumen Nasional hingga ke Merdeka. Yang maksud kami ke Istana Merdeka. Betul sekali adik. Seperti tadi juga kita menyampaikan bahwa ini adalah saat yang luar biasa karena pada tahun ini kita sudah memasuki masa endemi sehingga antusiasma masyarakat dapat kita lihat semakin besar tentunya untuk bisa menyaksikan langsung prosesi upacara memperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 pada hari ini. Dan tadi kita sudah sampaikan bahwa ini adalah pasukan berkuda yang mengirini kereta kencana Kijagarasa lalu kemudian ada drum band dan nantinya setelah ini juga akan hadir kelompok dalam kira budaya tersebut yaitu kelompok pakaian tradisional dari seluruh Nusantara. Nah nantinya ini akan diikuti oleh kelompok perwakilan Raja-Raja Nusantara dari 38 provinsi seluruh Indonesia. Dan tidak hanya itu hadirin yang kami hormati berikutnya adalah pelajar dari SMP Negeri 4 Jakarta yang beralamat di Jalan Perwira Jakarta Pusat dan SMA Negeri 3 Teladan Jakarta yang beralamat di Jalan Setiabudi Jakarta Selatan. Ini adalah perwakilan Gen Z seperti kita. Betul sekali, Adek. Valerina ya. Generasi yang sangat-sangat muda. Ya selain ada tadi kami sebutkan satu persatu elemen masyarakat ada juga barisan berkebaya. Mungkin ini belum tampak di layar namun mungkin bisa kami ceritakan ilustrasinya. Barisan berkebaya Pertiwi Indonesia yang merupakan inisiator mengkoordinasi beberapa perkumpulan organisasi komunitas perempuan untuk bergabung dalam kira budaya dalam rangka mendukung kebaya Goes to UNESCO yaitu usulan kebaya menjadi warisan budaya tak berbenda UNESCO. Ini adalah tampak dari atas kereta kencanaki jaga rasa yang diiringi oleh pasukan berkuda. Kereta kencanaki jaga rasa sendiri ditarik oleh enam ekor kuda putih ya, Valerina ya. Nanti kita jelaskan siapa saja nama dari kuda-kuda putih tersebut. Betul sekali, Adek. Dan tadi juga sempat disebutkan ya. Jadi kira budaya ini benar-benar menampilkan latar belakang budaya Indonesia yang beragam dan tentunya juga tadi komponen masyarakatnya juga beragam. Ada generasi mudanya, ada juga perwakilan dari kaum perempuan. Jadi kita menggambarkan disini bahwa Indonesia adalah bangsa yang beragam meskipun berbeda namun tetap satu jua. Seperti slogan kita, Bineka Tunggal Ika. Betul sekali Valerina dan hadirin. Ini arak-arakan keluar dari Monumen Nasional di mana Monumen Nasional sendiri kalau kita lihat di ujungnya ada api yang tidak pernah padam. Ini mengingatkan kepada semua orang di Indonesia segenap bangsa Indonesia untuk tetap tidak pernah padam untuk memperingati kemerdekaan dan juga memaknai kemerdekaan Republik Indonesia. Betul sekali, Adek. Dan tadi kita sudah lihat bersama di dalam kereta Kijagarasa ada dua purna paski beraka atau duta Pancasila tahun 2022 yaitu Gania Taufika Samawibowo dan juga Ayumi Buti Sasaki yang membawa duplikat bendera negara sang merah putih dan teks proklamasi yang akan digunakan dalam upacara pada hari ini. Mereka adalah siswi SMA Negeri 8 Yogyakarta dan siswi SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Banyuwangi dengan koordinator paski beraka Mayor Infantri Fajar Aulia Putra. Ya, mereka menaiki kereta kencana Gijagarasa yang dikawal totalnya 15 ekor kuda 7 ekor kuda di depan dan samping kanan kiri kereta kencana serta 8 ekor di belakang sebagai simbol muahal semua detail yang ada di hari ini yang kita saksikan di hari ini semuanya mempunyai makna filosofis yang sangat-sangat tinggi dan sangat sakral begitu ya, Valerina. Betul sekali ya, Adi. Ini juga melambangkan bahwa dalam menjalani kehidupan kita juga harus selalu bisa memaknai setiap langkah kita bahwa kita harus bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga keluarga dan juga bangsa Indonesia. Luar biasa, Valerina Daniel ya. Betul sekali, Adi. Karena kalau tidak kita sebagai generasi bangsa yang mempunyai semangat untuk membangun bangsa Indonesia siapa lagi? Siapa lagi. Betul. Nah, ini tadi sempat kita sedikit spill begitu ya untuk Ki Jaga Rasa sendiri memiliki makna filosofis yaitu Ki adalah sebutan kemuliaan pada seorang atau seseorang atau benda bertahta prabu. Jaga berarti melindungi, mengayomi, merawat, dan rasa yang berarti sisi kesempurnaan hidup yang menunjukkan hati, hidup yang mulia atau dapat disukurkan sebagai sikap perilaku yang harus menjaga hati. baik diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih. Terima kasih.